love language aku kayaknya act of service sama kadang-kadang physical touch sih aku quality time aku lebih ke quality time sih kalau aku love language-nya words of affirmation love language siapa tuh sebenarnya lebih ke act of service sama quality time kalau partner aku dia lebih ke words of affirmation dia lebih ke quality time kayaknya sih dia quality time ya ada banyak sih dia ada risk tinggi quality time juga terus sama acts of service suami aku juga kayaknya sama quality time kalau menurut aku love language itu sebenarnya bisa berubah ya bisa berubah kalau ya kayak tadi kalau aku tadi itu act of service kalau pasangan aku dia lebih ke words of affirmation tapi itu sebelum nikah jadi kalau aku lebih suka kayak acts of service dia misalnya ngebantu aku kayak lebih dari actionnya kan nah kalau dia tuh lebih ke yang butuh words of affirmation kayak apa-apa udah pengen ditanya gitu udah makan belum udah sana kalau aku kan orangnya gak suka kayak gitu gak suka chatan lah gitu gak suka nah dan seiring waktunya setelah nikah akhirnya kita menyatukan menyatukan keduanya dan kalau sekarang aku bisa bilang kita berdua itu love language-nya lebih ke quality time ya jadi karena kita sama-sama kerja sama-sama punya kesibukan sendiri jadi akhirnya kalau misalnya kita sama-sama pulang di rumah dan ada waktu berdua gitu kita lebih ke quality time jadi misalnya kayak bener-bener fokus ke kesibukan masing-masing seharian itu apa jadi lebih appreciate waktunya gitu kalau berdua dengan quality time jadi menurut aku kalau love language itu sebenarnya bisa berubah seiring waktu gitu dengan kebutuhan masing-masing pasangan sih caranya pasti komunikasi jadi masing-masing tuh harus nurunin egonya dan bisa komunikasiin apa yang dipengen apa yang dibutuh biar terpenuh gitu kalau biasanya tuh aku kayak setiap sama pasangan itu pasti diajakin ngobrol dulu biar tahu kayak love language-nya apa jadinya bisa saling memenuhi satu sama lain gitu itu buat berdua kan sekarang dua punya anak jadi kayak berdua quality timenya gitu kencan dulu kita ketemu sih itu tadi jadi karena aku quality time terus dia juga quality time juga jadi kita harus saling ketemu terus kayak di kalau kita ketemu nih harus tanpa handphone gitu terus kita deep talk lah ngomong-ngomong bareng ya gitu oke 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 oke